Partai Nasdem memastikan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat akan bubar jika salah satu partai ngotot mengajukan persyaratan tertentu. Wakil Ketua Mempartai Nasdem, Ahmad Ali, pada Rabu 11 Januari 2023 menegaskan koalisi harus dilakukan tanpa adanya persyaratan dari partai manapun, baik Nasdem, PKS maupun Demokrat. Hal ini dikatakan Ahmad Ali setelah Partai Demokrat bersikuku agar Agus Harimurti Udayono menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan dalam koalisi tersebut. Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kadarisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Heron mengatakan pada Pilpres 2024, Demokrat konsisten untuk berkoalisi dengan Nasdem dan PKS demi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Meski begitu, Herman Heron menilai sosok Agus Harimurti Udayono paling cocok menjadi Cawapres. Demokrat berkeyakinan bahwa sosok AHY merupakan sosok yang terbarukan dan bisa diterima oleh berbagai kalangan pemilih. AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat pun, kata Herman, memberikan instruksi agar semua aspek bisa dibicarakan bersama, termasuk soal penentuan Cawapres, guna lebih memperkuat dan mempererat koalisi yang sudah terbangun. Herman mengingatkan, dari sejumlah survei, pemenang Pilpres cenderung bakal didominasi oleh sosok yang akan menjadi Cawapres. Ketua Umum Partai Demokrat